Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 1, apa kabar kalian? Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu ya Ketemu lagi dengan Misnur pada pembelajaran pendidikan agama Islam Kali ini kita masih belajar tentang surat Al-Fatihah Kalau pada pertemuan yang lalu anak-anak sudah belajar bagaimana melafalkan surat Al-Fatihah Kali ini kita akan belajar menghafal surat Al-Fatihah Kenapa kita harus menghafal anak-anak? Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang istimewa dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah ini wajib dibaca saat sholat Ketika kita sholat dan kita lupa tidak membaca Al-Fatihah Maka sholat kita tidak sah Oleh karena itu anak-anak harus bisa melafalkan dan menghafal surat Al-Fatihah Yuk sekarang kita melafalkan dulu bersama kita ulang ya Oke mulai dari ayat 1 Baik anak-anak sekarang kita akan belajar melafalkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu Yuk mulai dari ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alaihim Wairil maghzubi alaihim Walad-dallin Sadaqallahul azim Oke nah anak-anak itu tadi adalah contoh cara melafalkan surat Al-Fatihah Baik anak-anak di rumah belajar bagaimana cara melafalkan Al-Fatihah dengan benar Lalu belajar menghafalkannya Bagaimana supaya kita bisa menghafal surat Al-Fatihah Yang pertama anak-anak ingat ayat per ayatnya Ya mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 Yang kedua anak-anak ulang-ulang di rumah Menghafal terus ya Terus menerus diulang-ulang Gitu ya Nah kemudian nanti ketika anak-anak sholat Kita baca surat Al-Fatihah itu Gitu ya Nah itu mungkin itu penjelasan dari misnur hari ini Semoga bermanfaat Ada kurang atau salahnya misnur minta maaf Misnur akhiri ya pertemuan kita kali ini Misnur akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.